Dana hibah atau bantuan sosial bagi lembaga, ormas, dan lainnya di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 mengalami penurunan. Berdasarkan SK Bupati No. 47, dana hibah Kapuas Hulu tahun ini sebesar Rp46 miliar. Elias Kinson, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan, penerima dana hibah yang paling besar adalah dari PDD Polneputusibau. Karena Pemkap Kapuas Hulu masih menjalin kerjasama dengan mereka, sehingga Pemkap Kapuas Hulu harus menggelontorkan dana hibah sebesar Rp5 miliar. Kinson mengingatkan kepada penerima hibah agar segera melakukan penyerapan anggaran untuk mengajukan permohonan pencairan untuk mendorong serapan anggaran tahun 2022. Karena untuk persyaratan permohonan pencairan dana hibah ini tidak rumit. Semua penerima dana hibah itu harus memiliki badan hukum dan serta memiliki surat keterangan registrasi dari Kesebangpol, Camat, dan lainnya. Tentunya tidak lama langsung diproses. Sejauh ini, kata Kinson, sudah ada 20 penerima hibah yang sudah mengajukan permohonan pencairan dan sudah diproses tinggal menunggu transferan dari rekening masing-masing penerima hibah. Yang merasalkan SK Bupati nomor 47 itu tahun 2002, dana hibah kita secara keseluruhan itu ada kurang lebih 46 miliar. Persyaratan-persyaratannya ini pun tidak terlalu susah. Semua yang kita berikan hibah ini artinya memiliki akte notaris berbadan hukum dan kemudian memiliki surat keterangan registrasi dari Kesebangpol. Jadi apabila persyaratan itu terpenuhi dan rekomendasi dari Kemenang, dari Pak Kades, dari Pak Camat, dari KUA, dari lembaga-lembaga yang berwenang berkaitan dengan serak lembagaan, itu ada. Dan dilengkapi semua, saya kira tidak lama kita proses. Dari Kapuas Sulu, Taufik, Ekuator TV melaporkan.